Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik yang memancarkan aura mistis. Ada pesona yang tak tertahankan, membuat Rahmat tidak bisa mengalihkan pandangannya. Orang-orang berkata bahwa itu adalah arwah Rahmat yang sedang mandi. Rahmat terjebak dalam alam gaib sejak ia menerima tas kecil dari wanita cantik itu. Ada sepiring mie yang terlihat lezat, rasanya seperti cacing ketika Rahmat menggigitnya. Hai sahabat, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Podcast Horror Ribbon. Saya akan mengajak kalian melintasi dunia gelap dan menghidupkan kembali kisah-kisah horor yang terlupakan. Bersiaplah untuk merasakan suasana di dalamnya. Saya akan membawa kalian menjelajahi dunia yang misterius dan menyeramkan. Selamat mendengarkan. Di suatu kampung yang berada di Sukabumi Jawa Barat ada sebuah kisah yang tidak terlupakan. Di mana perjalanan menuju kampung ini tidaklah mudah. Orang-orang harus menaklukkan sungai Cimandiri yang mengalir cukup deras serta melewati kebun karet yang membentang luas. Di mana pada zaman dulu, kendaraan seperti yang kita kenal sekarang masih sangat langka. Orang-orang hanya bisa mengandalkan berjalan kaki untuk mencapai tujuan. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Rahmat. Sudah hampir sepekan dia merasakan sakit di tubuhnya. Walaupun telah mencoba berobat dari warung, tetapi kesehatannya tidak kunjung membaik. Yang pada akhirnya istrinya menyarankan agar Rahmat segera berobat ke kota. Kang, gimana itu ya? Sakit akan kok gak kunjung sembuh? Gak bisa dibiarin kayak begini terus, Kang. Apa akan kuat kalau berobat ke kota? Meskipun kalau melihat perjalanan, jangankan yang sakit. Yang sehat pun kalau gak penting rasanya saya gak bisa bayangin. Rahmat menarik nafas sebelum menjawab saran istrinya. Lalu kemudian Rahmat berkata, Akang juga berpikir begitu. Semoga Akang kuat menempuh jarak yang memang sulit Akang bayangkan. Tapi Akang harus tetap sanggup. Isti Rahmat menganggung sambil menyambung ucapan Rahmat. Kira-kira kapan Akang berangkat? Mungkin secepatnya besok. Uca Rahmat sigap. Kemudian ning. Mereka terbawa pikirannya masing-masing. Tega gak tega, Akhirnya istri Rahmat menyetujui Rahmat Untuk berangkat sendiri yang tanpa diantar dirinya. Rahmat sadar anaknya yang masih kecil Tidak mungkin dibawa dalam perjalanan yang jauh ini. Begitulah kondisi di kampung pada saat itu. Fasilitas kesehatan masih terbatas. Dokter dan bidan hanya datang pada kesempatan yang langka. Keesokan harinya dalam keadaan tubuh yang semakin lemah, Rahmat sudah mengambil keputusan untuk berangkat berobat hari ini. Ia memilih untuk berangkat sendiri tanpa merepotkan siapapun. Ia berjalan menyusuri pematang sawah yang menjadi jalan setapak warga. Saat melintas di pesawahan, ia menyaksikan warga yang sedang sibuk menanam padi pagi itu. Tidak ada rasa takut atau cemas karena perjalanan ini sudah menjadi kebiasaan. Bagi warga yang ingin pergi ke kota, hanya ini jalan satu-satunya yang dipergunakan. Rahmat pun tidak luput dari perhatian dan pandangan yang sedang bekerja. Salah satu dari warga ada yang menyapa Rahmat. Hei Mat, mau kemana? Kelihatannya kamu kurang sehat ya. Mohon Kang, saya mau ke kota untuk berobat. Ucap Rahmat perlahan. Oh, kamu sakit? Kenapa tidak diantar, Mat? Tidak Kang, semua sibuk. Biarlah saya kuat pergi sendiri. Ya sudah hati-hati ya Mat, semoga kamu cepat sembuh. Kata warga tersebut sedikit memberi support dan Rahmat merasa besar hati, kuat dan tenang. Perjalanan Rahmat masih panjang. Ia harus menghadapi beberapa tantangan melewati sungai kecil bernama Cijarian yang alirannya bermuara ke sungai Cimandiri. Dengan tetap semangat, Rahmat meneruskan langkahnya, berusaha menjalani perjalanan ini dalam upaya kesembuhannya. Setelah melewati sungai, Rahmat kembali melalui sawah warga dan melintasi kebun karet yang sangat lebat. Meskipun lelah dan merasakan sakit, ia terus berusaha agar segera sampai ke kota. Di tengah jalan, kebetulan dia bertemu dengan seseorang. Mau kemana, Pak? Tanya orang yang juga sama mempunyai tujuan ke kota. Saya ingin berobat ke dokter di kota. Sudah seminggu saya sakit, tapi belum sembuh juga. Jawab Rahmat. Bapak pergi sendirian. Tidak takut tersesat, Pak. Katanya saat sakit berpergian tanpa diantar, setan suka memperdaya lho, ucap orang tersebut. Rahmat menjawab penuh keyakinan. Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa dengan jalan ini. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama ke kota. Namun setelah mencapai jalan raya, mereka berpisah dan Rahmat melanjutkan perjalanannya sendiri. Yang kemudian sampailah Rahmat di tempat yang dituju. Tempat praktek dokter. Dalam ruangan praktek, Rahmat memandang sekelilingnya. Dingdingnya yang berwarna putih bersih dan ada beberapa lukisan abstrak yang menghiasi. Cahaya alami menyusup masuk melalui jendela, menciptakan luas hangat. Di tengah ruangan dokter terdapat meja dengan peralatan medis dan di sekitarnya terdapat beberapa kursi untuk pasien ditaterapi dengan majalah dan brosur kesehatan. Suara tenang alat medis yang berfungsi serta percakapan lembut terdengar antara dokter dan pasien mengisi ruangan tersebut. Pada awalnya, Rahmat mengira bahwa ia adalah pasien yang pertama yang datang. Mengingat jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Namun kenyataannya tidak demikian. Ada banyak orang lain yang sudah berada di sana sebelumnya. Meski begitu, Rahmat tetap memilih untuk menunggu antrian. Baginya ia telah menghadapi perjalanan yang jauh. Tidak mungkin perjuangannya tidak membawa hasil atau mempertahankan penyakit yang telah mengganggunya selama seminggu. Waktu terus berlalu, Rahmat menunggu dengan penuh kesabaran sampai hampir pukul 2 siang, namanya belum juga dipanggil. Terlelap oleh kelelahan dan kantu, Rahmat beberapa kali hampir tersungkur. Tetapi akhirnya panggilan itu datang juga. Pak Rahmat, silakan masuk. Terdengar asisten dokter memanggilnya. Rahmat memasuki ruangan tersebut, lalu menceritakan keluhan penyakitnya. Setelah menjalani pemeriksaan dan mendapatkan resep obat dari dokter, mereka berbincang sebentar. Dari mana Anda, Pak? Sepertinya Anda dari jauh ya. Terlihat dari antrian yang paling terakhir. Tanya dokter dengan rasa ingin tahu. Iya, kampung saya cukup jauh dari sini, Pak. Jawab Rahmat antusias. Dalam kondisi sore begini, kenapa Anda tidak diantar keluarga? Apalagi saat malam tiba, bisa berbahaya lho, kata dokter khawatir. Saya sudah terbiasa sendiri dan masih ada warga yang berada di jalan menuju kampung saya pada jam seperti ini. Jawab Rahmat dengan penuh keyakinan. Akhirnya setelah berbicara sejenak, Rahmat pun berpamitan untuk pulang. Saat itu, waktu telah menunjukkan pukul tiga sore ketika tiba di kebun karet, langit berubah senja. Membentang di atasnya, langkah terasa berat. Dengan setiap langkahnya ditemani oleh suara daun terinjak di bawah kakinya, tapi ia tetap terus maju. Namun sesampainya di sana, ia menyadari ada sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada seorang pun yang berjalan di sana bersamanya. Ia berjalan sendirian melalui jalan setapak yang terdapat tanjakan dan turunan yang curam. Tiba di puncak jalan menanjak, Rahmat berhenti sejenak. Napasnya terengah-engah karena berusaha menaiki tanjakan yang curam. Di depannya terbentang pertigaan. Saat itulah, ia teringat mitos yang diceritakan penduduk kampungnya, mitos tentang Kubang Hejo, yang warga yakini makhluk tak kasat mata ini menyerupai seperti jin. Karena merasa kelelahan, Rahmat memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dalam tidurnya yang pendek itu, ia tenggelam dalam mimpi yang aneh. Dan ketika matanya terbuka, ia dikejutkan oleh sosok wanita yang tak terduga. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik yang memancarkan aura mistis. Wanita itu muncul di antara rumpun pepohonan yang lebat. Di dalam kegelapan senja yang mereduh, siluetnya seperti menyatu dengan keadaan sekitar. Rahmat terkejut. Keindahan yang luar biasa, seakan-akan dia adalah sosok yang tercipta langsung dari hayalannya. Berkali-kali, Rahmat mengucek matanya. Dalam pengelihatannya wanita itu mengenakan kebaya tradisional dengan motif yang lembut, seolah menyatu dengan kealamian sekitarnya. Kain batik yang terurai elegan memberikan kesan klasik yang mempesona. Namun yang paling mencolok adalah selendang hijau yang dipakai di atas bahunya. Selendang itu terlihat begitu halus dan transparan, seakan terbawa angin yang tak terlihat. Dari wajah wanita itu ada gambaran keanggunan yang penuh misteri. Matanya dalam dan bening, seolah memancarkan cahaya sendiri dari tatapannya yang sangat tajam. Namun tetap dibalut kelembutan yang mengundang Rahmat untuk mengikuti jejaknya. Bibirnya yang merona merah dengan senyuman yang lembut, tidak luput dari tatapan Rahmat. Wanita itu pun memiliki rambut yang panjang tersibak angin, sehingga sinar senja yang merdup, menerangi kilauan sama rambutnya, menciptakan hawa misterius di sekitarnya. Kehadirannya memberi nuansa ajaib di tengah kegelapan yang mulai merayap. Saat dia bergerak, langkahnya ringan seperti hembusan angin. Setiap gerakan tubuhnya seperti terkoordinasi dan alami, meskipun dia sosok yang misterius, ada persona yang tak tertahankan, membuat Rahmat tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dalam setiap langkahnya, dia menarik Rahmat lebih dalam ke dalam alam yang gelap dan suram, di mana waktu dan ruang terasa hampa. Sementara itu di kampung, kekhawatiran mulai melanda istri Rahmat. Waktu pun terus berjalan, dan matahari telah lama terbenam. Orang-orang di rumah Rahmat menjadi cemas. Dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran, istri Rahmat menuju rumah tetua kampung. Di sana dia menceritakan kepergian Rahmat yang hendak berobat ke dokter di kota, yang hingga kini belum pulang. Berita kepergian Rahmat sampailah ke telinga warga. Mereka segera menghampiri rumah tetua. Dalam suasana yang penuh ketegangan, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan dengan diketuai tetua. Warga ditugaskan untuk mencari Rahmat. Keadaan semakin gelap, dan malam pun tiba. Dengan berbekal obor dan senter, warga mengikuti jejak Rahmat yang hilang. Namun usaha mereka sia-sia. Meskipun mereka mencari kesana-kesini, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rahmat. Berita mengenai kehilangan Rahmat menyebar sampai ke kampung sebelah. Dan dapat perhatian dari orang banyak. Namun setiap orang memiliki pandangannya sendiri. Ada yang menduga dimangsa hewan hutan. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia pergi untuk menjalani kehidupan baru dengan wanita lain di kota. Meskipun pencarian berlangsung sudah hampir tiga bulan lamanya, keberadaan Rahmat tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dalam keadaan yang penuh harapan dan putus asa, keluarga terus mengaji dan mencari bantuan dari orang-orang yang dianggap memiliki ilmu spiritual. Mereka menjalani hari-hari dengan rasa kehilangan yang mendalam. Kemudian pada tahlilan yang terakhir, seorang kiai yang memiliki pengetahuan yang tinggi datang. Setelah tahlilan selesai, kiai itu menghampiri istri Rahmat dengan wajah yang serius dan membagikan pemahamannya yang mengejutkan. Sebenarnya, suami ibu masih ada dan masih hidup. Tetapi ia sekarang berada dalam belenggu alam gaib. Ia dipekerjakan oleh bang sajin. Dengan suara penuh kecemasan, istri Rahmat bertanya, bagaimana agar suami saya bisa pulang dengan selamat, pak kiai? Air matanya mengalir saat ia berbicara. Kiai itu menjawab dengan bijaksana. Nanti jika ada orang yang melihatnya, tangkaplah dengan cepat. Gunakan sarung atau apapun untuk menutupi tubuhnya. Tetaplah tenang, meski perilaku dan penampilannya mungkin berbeda karena alam gaib bisa mempengaruhinya. Dua tahun berlalu, tidak ada seorang pun melihat wujud Rahmat dengan jelas. Tetapi ada penomena aneh di sungai kecil. Meskipun tidak ada yang mandi, air sungai tampak keruh dan bergerak, seolah ada sosok yang tengah mandi. Orang-orang berkata bahwa itu adalah arwah Rahmat yang sedang mandi, meski tidak terlihat oleh mata manusia. Dan di tempat lain, setelah diberikan kantong kecil berisi perkakas, Rahmat berada di suatu tempat yang penuh dengan kegelapan di alam gaib yang suram dan mencekam. Di sekitarnya terdapat batu-batu besar dan tebing-tebing curam membentuk lanskap yang tak terbayangkan. Suara angin yang mendesing pelan dan gemuruh jauh, menciptakan suasana yang menakutkan. Rahmat ditempatkan di dekat selembar batu besar yang tampak seperti tidak pernah tersentuh oleh tangan manusia. Batu itu tampak kuno, dengan goresan alam dan bekas-bekas waktu yang mempengaruhi permukaannya. Di sekelilingnya tumpukan batu-batu lain menumpuk seperti tugas yang menunggu diselesaikan. Rahmat berjongkok di depan batu itu. Tangannya memegang sebilah pahat yang diberikan kepadanya oleh wanita cantik itu. Pahat itu terlihat tua dan usang, tetapi terasa kuat dan tajam di tangan Rahmat. Cahaya rembulan yang samar-samar menerangi, menambah suasana suram dan mencekam. Rahmat memulai perlahan dengan setiap gerakan. Pahatannya merobek permukaan batu yang keras. Goresan-goresan pertama yang ia buat menimbulkan suara berderit yang menggetarkan. Goresan-goresan itu menciptakan bentuk-bentuk yang lambat laun mulai terlihat pada permukaan batu itu. Tidak ada suara selain suara pahat yang bekerja dan desisan angin yang menakutkan. Waktu berlalu tanpa disadari dan tiba-tiba Rahmat merasa tangan dan tubuhnya semakin lelah. Tetapi meskipun lelah, ia tidak bisa berhenti. Ia terus menggoreskan pahatnya, menciptakan pola-pola yang rumit dan detil pada batu itu. Darah dan keringatnya menyatu dengan usaha kerasnya. Menciptakan gambaran kerja keras yang penuh dengan penderitaan. Di sekitarnya suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan-bisikan angin yang tak terlihat dan langkah-langkah yang samar-samar membuat Rahmat semakin gelisah. Ia merasa seperti sedang diamati oleh mata-mata gaib yang tak terlihat. Namun dia terus tetap bekerja, terjebak dalam alur tugas yang tidak diketahui maksudnya. Pahatnya terus bergerak, menciptakan pola-pola yang semakin rumit. Tetapi setiap kali ia menggoreskan pahatnya, dia merasakan getaran yang tak wajar. Seolah-olah ia tidak bekerja sendirian. Tubuhnya mulai terasa lemas, namun ada kekuatan yang menggerakkan tangannya tanpa henti. Rahmat merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Tubuhnya terasa kuyuh dan letih. Seolah-olah terpanggil oleh suara aliran air, ia mulai mencari sungai terdekat. Tak butuh waktu lama bagi Rahmat untuk menemukan sebuah sungai yang tampaknya mirip dengan yang ada di desanya, tetapi dengan sentuhan keangkeran yang berbeda. Dengan hati-hati, Rahmat pun melepaskan pakaiannya dan berjalan menuju tepian sungai. Air yang mengalir terlihat menenangkan dan ia memutuskan untuk segera mandi untuk meredakan rasa tidak enak di tubuhnya. Setelah membiarkan air sungai mengalir di atas kulitnya, sensasi segar mengalir melalui setiap pori-porinya. Namun tiba-tiba ia merasa bahwa ada gerakan di dalam air. Seakan-akan ada sosok tak terlihat yang memainkan air sungai. Dalam sekejap, rasa damai itu berubah menjadi kepanikan. Rahmat melihat air sungai bergerak dengan sendirinya. Seakan-akan ada entitas yang tak terlihat sedang bermain-main dengannya. Hatinya berdegup kencang dan tangannya gemetar saat ia mencari tahu apa yang terjadi. Apa itu? Kumamnya. Ia merasa adrenalin memenuhi tubuhnya dan tanpa berpikir panjang, ia berlari tunggang-langgang dari sungai. Dipenuhi ketakutan bahwa ada hantu yang main-main dengannya. Namun di desanya, di tepian sungai yang sama, suasana berbeda. Air sungai tampak keruh dan berlumpur. Memberi kesan bahwa ada yang lain yang tengah berada di dalamnya, namun tak terlihat. Warga desa menduga bahwa arwah Rahmat mungkin sedang mandi di sungai tersebut, rindu dengan kampung halamannya. Mereka tidak bisa saling melihat satu sama lain. Rahmat terjebak dalam alam gaib sejak ia menerima tas kecil dari wanita cantik itu. Wanita gaib itu sudah memisahkannya dari dunia nyata. Rahmat telah terperangkap dalam keadaan yang menyakitkan. Tak bisa melihat keluarga atau tetangganya, dan tidak bisa menemukan jalan kembali ke dunia yang ia kenal. Ketika Rahmat berlari cukup jauh, ia melihat banyak orang di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti gua yang luas. Di sekitarnya ada banyak sosok manusia yang sibuk bekerja, tetapi mereka semua bergerak dalam bayangan, dalam cahaya yang redup. Dia melihat orang-orang yang bekerja tanpa berhenti, masing-masing dengan tugasnya sendiri. Beberapa dari mereka memahat batu seperti yang sedang dilakukan oleh Rahmat. Sementara yang lain membangun struktur kayu atau mengukir patung-patung kecil. Semua gerakan mereka tampak terkoordinasi dan sinkron, seolah-olah mereka mengikuti irama yang tidak terdengar. Tetapi yang paling aneh adalah, meskipun ada begitu banyak orang di sekitarnya, Rahmat tidak mengenali seorang pun dari mereka. Wajah-wajah yang ia lihat adalah wajah-wajah asing. Seperti orang-orang dari berbagai tempat dan zaman yang berbeda. Mereka bergerak dengan fokus, tetapi tidak ada komunikasi atau interaksi di antara mereka. Rahmat merasa seperti sedang terperangkap dalam mimpi buruk, di tengah kerumunan orang asing yang bergerak tanpa henti. Tubuh Rahmat merasa lelah, tetapi ia disuruh bekerja seperti orang-orang di sekelilingnya. Dia mengangkat pahat dan memahat batu dengan gerakan yang terasa terkoordinasi dengan gerakan orang lain. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia ciptakan, dia merasa seperti sedang terombang ambing dalam aliran waktu yang aneh dan tidak stabil. Pada saat yang sama, dia merasakan adanya kehadiran yang mengawasi mereka. Matanya merasa seolah-olah diperhatikan oleh mata yang tak terlihat. Suara-suara samar menghantui telinganya dan rasa cemas yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun banyak orang di sekitarnya, dia merasa sendirian dan terisolasi. Kemudian Rahmat dan para rekan kerjanya duduk di sekeliling api unggun yang berkorbar di tengah gua yang luas. Cahaya api yang menghasilkan bayangan-bayangan aneh di dinding-dinding gua menciptakan suasana yang mistis dan tak terduga. Udara terasa dingin menyelimuti mereka, menciptakan perasaan yang aneh dalam keadaan yang tak biasa. Di tengah-tengah para pekerja sudah tersedia makanan di meja. Meja itu penuh dengan piring-piring yang berisi oleh makanan yang tidak seperti apapun yang pernah dilihat oleh Rahmat. Ada sepiring mie yang terlihat lezat, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan tekstur dan bentuk mie tersebut. Rasanya seperti cacing ketika Rahmat menggigitnya. Anjir dan bau amis. Terdapat juga potongan empal daging yang terlihat menggoda, tetapi ketika Rahmat mencobanya, seakan itu adalah sepotong kayu yang tampak mirip dengan empal daging. Empal itu tampak nyata dari luar, tetapi setelah digigit, ia merasakan kehadiran bahan yang keras dan tak lajim di mulutnya. Orang-orang di sekitar meja tampak sangat menikmati makanan yang ada di depan mereka. Wajah mereka memancarkan ekspresi puas dan kenikmatan. Sementara itu, suasana gua semakin terasa mencekam dan tak terjangkau. Suasana sunyi terisi dengan suara-suara mengunyah dan menggigit. Membuat Rahmat terasa mual. Namun mau tidak mau, Rahmat harus memakan apa yang ada. Karena untuk bekerja, ia memerlukan tenaga. Setelah berbulan-bulan menjadi pemahat batu di alam gaib, Rahmat merasa dorongan yang tak terbendung untuk kembali ke tempat yang sama dengan kemarin, sungai itu. Tempat di mana dia melihat air bergerak tanpa wujud yang terlihat. Seakan memanggilnya dengan suara diam yang tak terucapkan. Dengan langkah hati-hati, ia mencapai tepi sungai dan duduk dengan pandangan kosong. Seperti merenungi takdirnya yang rumit. Di hadapannya, permukaan air sungai memantulkan wajahnya. Rahmat memandang cerminan wajahnya dalam pantulan air. Penampilannya sama seperti pertama kali ia memasuki alam gaib ini. Rambutnya terpelihara dengan rapi, kumisnya yang tak terlalu tebal dan pakaian yang tampak seperti baru saja ia kenakan. Namun meski penampilannya utuh, Rahmat merasakan kerinduan yang menyentuh hatinya. Kerinduan kepada keluarganya yang kini terasa semakin jauh. Di dalam keheningan yang mendalam, Rahmat membiarkan pikirannya melayang-layang. Ia merenung tentang bagaimana ia bisa menemukan jalan pulang ke keluarganya. Bagaimana ia bisa keluar dari alam gaib yang mengurungnya. Suara desahan lembut melintas di bibirnya dan matanya mulai memerah. Kemudian berair, setetes air mata jatuh di pelupuk mata Rahmat, menciptakan riak di permukaan air sungai yang tenang. Sambil menatap pantulan airnya yang semakin kabur akibat air mata, Rahmat dengan lembut, memohon kepada yang maha kuasa. Suaranya lembut terbawa angin. Gusti, tolonglah hambamu ini. Hantarkan hamba kembali ke keluarga hamba. Berilah petunjuk agar hamba bisa pulang. Kata-katanya terdengar penuh harapan dan kerinduan. Di sungai yang sama, namun di alam manusia, ada seorang pria yang tengah menjala ikan di pinggir sungai. Sudah cukup lama pria tersebut berada di sungai itu. Ia sendirian dari tadi. Tetapi tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sosok yang terduduk di tepi sungai. Siapa pria itu? Dan kapan datangnya? Gumamnya heran. Pria itu melihat Rahmat yang terlihat bertelanjang dada dan memakai celana yang hampir hancur. Dengan rambut yang panjang dan gimbal seperti orang yang tidak waras. Awalnya pria tersebut mengabaikannya. Ia berpikir mungkin orang tersebut tidak sehat dengan gangguan jiwa. Tubuh Rahmat perlahan kembali transparan dan hampir menghilang. Tanpa berpikir panjang, pria itu mengingat nasihat yang pernah didengarnya. Jika menemukan seseorang seperti itu, tangkaplah menggunakan sarung. Namun sayangnya, saat itu ia hanya membawa jala ikan, bukan sarung. Tanpa ragu, dia menggunakan jala ikan itu untuk menangkap sosok tersebut. Dengan hati-hati ia mendekat dan berkata, Pak Rahmat ini teh. Rahmat yang sebelumnya tengah terduduk dengan memakai celana compang camping sangat terkejut dengan tindakan tersebut. Dia melemparkan kantong lusuh yang telah menjadi benda simbolik bagi dirinya selama ini. Kantong itulah yang pernah diberikan oleh wanita cantik berselendang hijau pada saat pertemuan mereka. Selama ini Rahmat tidak pernah melepaskan dari tangannya dan itulah yang membuatnya tidak terlihat oleh mata manusia. Pria yang telah berhasil menangkap Rahmat lalu membawanya kembali ke kampung. Orang-orang di kampung terkejut dan heran. Melihat sosok yang sebelumnya telah dianggap hilang tanpa jejak dalam kondisi fisik dan mental yang rapuh. Rahmat tidak dapat mengenali orang-orang di sekitarnya. Rambutnya panjang dan kusut. Kumis dan jenggotnya tumbuh dengan liar. Ketika Rahmat dikembalikan kepada keluarganya, Rahmat tampak linglung. Dalam waktu dua tahun berjalan, dalam dirinya banyak hal yang berubah dan membuatnya bingung. Anaknya yang tumbuh lebih cepat, istrinya yang cukup berbeda penampilannya dari dua tahun yang lalu. Dan penampilan di desanya, Rahmat merasa asing dan merasa terlempar ke tempat lain. Rahmat sering memandang kosong. Namun dengan sabar, keluarga Rahmat merawatnya. Seiring berjalannya waktu, Rahmat lambat laun mulai pulih dari kondisi kelinglungannya yang parah. Cerita tentang Rahmat yang tiba-tiba muncul dan kembali ke kampungnya, menyebar dengan cepat. Warga berbondong-bondong menanyakan pengalaman Rahmat yang pernah tinggal di alam gaib. Dia menceritakan kisah yang luar biasa dari pengalamannya dua tahun yang lalu. Semuanya dimulai ketika dia sangat lelah dan terlelap di bawah pohon karet. Lalu ada wanita cantik yang menemuinya dan membawanya ke alam gaib tersebut. Rahmat memandang akhir cerita ini sebagai bukti keajaiban yang hanya mungkin terjadi oleh kuasa Allah SWT. Meskipun misteri terpecahkan, masih ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Namun kisahnya telah menjadi inspirasi dan bukti bahwa dalam keajaiban dan misteri, kekuatan iman dan harapan tak tergoyahkan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Sapunyereh Pegasimpai, Pak Turai, Pak Tepangdui. Terima kasih.